Berawal dari hobi mengoleksi barang-barang antik, Fajar Okta Kurniawan, 36 tahun, berinisiatif membuka kafe berkonsep edukasi sejarah. Kafe yang diberi nama Warung Ningsi, itu diisi dengan ratusan benda antik bernilai sejarah koleksi pribadi Fajar. Kesan klasik langsung terasa begitu masuk halaman kafe milik Fajar yang berlokasi ke lurahan Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Kafe itu menempati bangunan lawas berarsitektur kolonial Belanda dengan ciri khas pintu dan jendela berukuran lebar. Cet pada bangunan yang didominasi warna putih dan abu-abu menambah kesan jadul di kafe milik Fajar. Begitu masuk ke dalam kafe, mata pengunjung langsung disambut benda-benda kuno era 1950-1970 yang terpajang rapi di dinding dan di sudut ruangan. Ratusan benda antik yang dipajang di kafe, antara lain, kamera jadul, setrika, jam waker, mesin ketik, senter, radio transistor, televisi, pesawat telepon, foto zaman dulu, kaset, sepeda motor, dan buku. Interior kafe yang menggunakan meja kursi jadul dan lampu gantung membawa memori pengunjung ke masa lalu. Fajar mengatakan kafe miliknya baru buka sekitar 7 bulan lalu. Tapi, ia mulai mengumpulkan benda-benda antik untuk properti kafe sejak tiga tahun sebelumnya. Fajar berburu benda-benda antik itu di komunitas dan beberapa kenalan sesama penggemar benda kuno. Bahkan, ia juga sering berburu barang-barang antik di tempat pengepul barang bekas. Untuk mengumpulkan barang-barang antik itu, Fajar harus mengeluarkan uang hingga ratusan juta. Terus, perhatikan sendiri. Risetnya karena saya menghantikan Bia kursi, Bia kursi saja. Jadi, Bia kursi semua mengalir. Saya menghantikan untuk Ambien, Bia kursi saja. Sambil kita Jalan seperti kursi. Rata-rata saya realitaskan untuk barang di tahun-tahun 1970. 1970. Jadi, contohnya ada apa saja? Kamera. Ya, dari kamera, dari pariun-pariun, radio transistor yang masih SVMB, TV Tamputi, nanti turun lagi tahunnya ke tahun 50. Itu nanti main musim ketik ya. Musim ketik. Masih wakam tebal-tebal. Ada kamera, sebetulnya kamera Wong Fai Dui. Nanti ada. Ada juga ya, kamera Wong Fai Dui. Terus, kalau buku-buku yang paling lama juga ada. Itu nubu masa yang apa, Eropa. Eropa, ya. Ya, masa Eropa. Untuk pernah-pernih ya, ornamen-ornamen yang lebih keren uang saja, bahwa kayak gelas birik, birik-birik, lampu-lampu gantung. cana-pernih ya, buku-lampu gantung. Terima kasih.